Jebule urep mas bro Waaah ini urep apa ini bro Aku nyangka kalo hidup ya Ini gak kita Tok tok nih kok ini hidup ya Inilah bahan bonsai saya ya Yang kemarin saya tanam Saya pikir gak hidup Sekarang ternyata hidup ya Udah saya kumpul-kumpulin Ini temen-temen tanemannya tuh Tanemannya ini ya Ini jenisnya si Apa itu Jenisnya si Air mata pengantin Jadi kemarin tuh Temen saya lagi meroyak taman tuh Dibongkar tamannya ya Nah kebetulan Kebetulan itu Sampahnya tuh dibuang di tempat Sampah Tempat sampah Saya lihat kok Bentuknya bagus-bagus ya Sudah saya potong-potong Terus coba saya tanem Bentuknya bagus kayak bonsai gitu ya Tanem kok Ternyata hidup sekarang Ini tinggal Ini tinggal nunggu Nanti dibentuk Kali bisa jadi bonsai ya Cuman saya itu gak Paham tentang bonsai sih Coba Ayo temen-temen yang channelnya bonsai Komentar ya ini kira-kira Bisa dibentuk bonsai Apa enggak ya Ini si Taneman ini ya Taneman apa itu Air mata pengantin tuh Bisa buat ini sih Kalau yang ternak lebah Nah bunganya itu untuk Bahan madunya itu bisa ya Cuman disini saya Gak ada contoh yang udah berbunga ya Karena ini kan udah dibongkar ya Tadinya sih gede ini di Rumah komplek PSD Terus dibawa kesini dibuang Ini Sih bagus sih bentuknya sih Tuh Sih tinggal dibentuk sih Nanti kalau udah jadi bisa dipotin Sepertinya sih Bisa sih buat bonsai sih bisa Jadi taneman ini Disebutnya air mata pengantin Ini Nama latinnya Inggrisnya yaitu Antiganon Leptopus Leptopus ya ini Kategorinya termasuk Taneman Koral ya Koralita Spes taneman berbunga Masuk Keluarga Soba Polygonasea Taneman ini kategorinya sih Taneman tahunan ya Ini Berasal dari Meksiko Gitu temen-temen Taneman Ini taneman ini kalau udah Gede kan sisinya merambat ya jenis koral ya ini merambat Tau kalau buat bonsai itu kayaknya nanti dipotongin Itu kalau mau dipipit untuk ditanung di itu ya bisa udah bagus ini sih Nah ini sih Emang bunganya sih Bunganya sih bagus Kayak air mata kan bunganya kalau yang ini kalau udah temen-temen tahu ya Air mata Ini saya nggak nyangka ya bisa hidup ternyata gampang juga nih Kalau yang bonsai saya emang kurang paham bener sih cuman pengen sih pengen nyoba-nyoba Kalau di hutan kan bisa mendongkel ya banyak ya cuman Kebetulan ini kan kerja di agak kota ya nggak bisa kalau di kampong banyak bahan-bahan bonsai itu Itu tadi temen-temen review saya taneman tentang itu ya tentang Air mata pengantin Mudah-mudahan ini ya saya juga iseng aja nggak sengaja bikin video ya Jadi saya nyari-nyari dimana saya cari ketemu ya bikin video ajalah Oke teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya Ali Karso Tolong di like di komen dan jangan lupa di subscribe ya karena subscribe juga gratis temen-temen Oke temen-temen yang udah subscribe channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih ya Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu Oke temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya ya Selamat beraktifitas selamat istirahat Karena ini kan hari libur ya Oke temen-temen sampai jumpa dan selamat sore Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya